iPad Mini 6 bakal ketar-ketir dengan tablet Android yang satu ini. Sama-sama memiliki konsep desain, tablet kompeh, yet powerful, tapi juga dari fitur-fiturnya yang nggak kalah kece. Seperti PC Mode di tablet ini juga ada. Eid belum selesai, bahkan dari varian dan harganya, Lenovo Y700 ini lebih menarik ketimbang iPad Mini 6. Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin ngasih tau terlebih dahulu untuk Legend Y700 yang kita review ini adalah yang versi global. Karena ada 2 varian, yang versi global dan versi China. Dalam paket pembeliannya, kalian bisa melihat sendiri ada kabel, kemudian SIM eject tool, charger yang sudah dukung 68W, dan tabletnya itu sendiri. Ketika kita booting up, kita sudah disukukan beberapa pilihan bahasa yang cukup beragam, termasuk ada pilihan bahasa Indonesia-nya, yang versi global ini. Kemudian setelah kita masuk ke homescreen, ternyata sudah ada aplikasi Google Mobile Service ya. Bahkan Google Play Store juga sudah ada di sini, jadi siap pakai. Untuk software-nya, dia menggunakan basisnya ZenUI dengan Android versi ke-13. Dan yang versi global ini jelas tidak ada bloatware sama sekali, jadi nggak neko-neko ya. Untuk pengoperasiannya, ya seperti tablet pada umumnya, kalian bisa membuka 2 aplikasi secara bersamaan, yaitu split screen, bahkan floating window juga bisa di sini ya. Dan yang saya ingin highlight ke teman-teman adalah, tablet ini itu memiliki fitur PC mode, di mana yang versi global ini masuk ke menu projection. Kalian bisa memilih mirroring, ataupun extended mode. Kalau yang extended mode ini, itu bar kiri-kanan itu tidak ada ya, tidak seperti yang mirroring tadi. Jadi ini layaknya kita menggunakan laptop ataupun PC. Buat extended mode ini, teman-teman, bisa mendapatkan full view display, jadi tidak seperti mode mirroring yang masih ada bar kiri-kanannya. Dan di mode extended mode ini, teman-teman bisa membuka 2 aplikasi yang berbeda ya. Bahkan kan bisa multitasking lebih dari 4 tab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang perlu di garis bawih adalah, ketika tabletnya mati, layar yang kedua juga ikut mati. Dan teman-teman perlu menggunakan USB hub, dan dihubungkan ke USB Type-C ke bagian bawahnya ini ya, untuk bisa mendapatkan experience ini. Kemudian dari sektor desainnya, untuk tablet yang bertemakan gaming, ini justru tidak terlihat seperti tablet gaming ya. Desainnya menurut saya cukup elegan, ada tulisan legend di pojok kiri, dan ada tulisan Lenovo di pojok kanan. Bahkan ditambah, untuk build materialnya, dia sudah menggunakan mini-buddy aluminium, jadi memang terasa kalau pegang tablet ini, terasa solid banget. Apalagi teman-teman bisa memperhatikan, port I.O. nya, ini lengkap banget. Di bagian atas ada speaker grill, yang sudah support a Dolby Atmos, kemudian di bagian bawah juga ada speaker grill juga, artinya ini sudah stereo speaker, dan USB Type-C nya ada dua guys, di bagian bawah, dan di bagian samping kiri. Yang samping kiri ini, itu sudah USB Type-C full function. Kemudian di bagian kiri masih ada SIM tray, di mana teman-teman bisa menambahkan story tambahan, atau SD card, di sini up to 1TB, kemudian di bagian kanan, itu ada power button dan volume rocker. Tapi memang secara biometrik, dia belum mendukung fingerprint sensor sih, cuma bisa mendukung facial recognition aja. Kemudian untuk spesifikasinya, kalau teman-teman nak share iPad mini 6, yang memiliki layar compact, tapi performa powerful, ya Lenovo Y700 ini nggak kalah kece. Dia justru secara aspek rasio lebih menarik ya, dia ada di 16 banding 10, dengan diagonal sedikit lebih besar, yaitu 8,8 inci, IPS display, dan refresh rate-nya itu up to 144Hz. Ketimbang iPad mini 6, yang cuma 60Hz, aspek rasio layarnya juga 3 banding 2. Menurut saya, untuk bermain game, aspek rasio seperti Lenovo Y700 ini, menurut saya lebih pas. Bahkan secara bezel, juga lebih tipis ya. Untuk stereo speaker-nya, karena sudah mendukung Dolby Atmos, teman-teman bisa mengatur equalizer-nya. Dan saya menyarankan, untuk pilih ke film ya, terutama untuk nonton, jadi suaranya lebih full. Buat performanya, dapur pacunya sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, di mana ini sudah benar, by TSMC, ditemani dengan RAM 12GB, internal storage 256GB, baterai 6550 mAh, dan sudah support 45W fast charging. Dan ada varian yang menarik, yaitu 16x512GB ya. Kalau kita bandingkan, iPad mini 6, ketimbang si Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Lenovo Y700 ini, menurut saya, untuk keseharian, tidak ada perbedaan yang signifikan, bahkan Lenovo Y700, jelas terasa lebih snappy, karena refresh rate-nya lebih tinggi. Dan untuk bermain game, ternyata ini juga, ngegas banget ya. Ini Genshin Impact, rata kanan, high 60fps, itu bisa hampir rata di 60fps. Bagi kalian yang penasaran dengan skor benchmark-nya, saya kasih skornya, ini untuk AnTuTu versi ke-10, dia tembus di 1,38 juta, kemudian untuk Gipbench 6, dia tembus di 1800-an untuk single core-nya, kemudian multi core-nya ada di 4000-an. Bahkan secara stabilisasi performa, ini GG banget ya. Wildlife Extreme Stress Test, dia tembus 99%. Jadi nggak hanya performanya ngegas, tapi juga secara stabilisasi performa, dan suhu dari tablet ini, itu bener-bener cocok banget. Sudah bener lah TSMC ini. Kemudian buat baterainya, 6550 mAh, menurut saya cukup lumayan awet, meskipun tidak se-awet Xiaomi Pad 6, untuk bermain Genshin Impact, di settingan lowest 60fps, itu berkurang 9%, kemudian untuk bermain AOV, dengan settingan rata kanan, selama 1 match 20 menit, itu berkurang sekitar 6%. Untuk ngecasnya juga, menurut saya terbilang cepat, ya kurang lebih sekitar 1 jam ya, untuk kapasitas 6550 mAh. Kemudian untuk fitur-fiturnya, tablet ini juga sudah support stylus, seperti tablet kebanyakan. Kemudian dari segi haptic feedback, juga ini terasa empuk dan bulat. Saya suka dengan kualitas haptic feedback-nya. Kemudian bagi teman-teman yang penasaran, apakah ada yang versi seluler, ternyata setelah saya cari-cari, ternyata ya cuma versi Wi-Fi aja ya. Dan versi Wi-Fi pun, teman-teman masih bisa menginstall WhatsApp di tablet ini ya. Hampir di semua tablet Android itu bisa diinstall WhatsApp. Kalau kita bandingkan dengan iPad, in general, ternyata di iPad itu tidak bisa install aplikasi WhatsApp secara natif. Dan satu yang membuat agak deal breaker, kemarin saya coba untuk memasangkan ke mobil, sebagai head unit ternyata GPS-nya juga tidak follow up ya, atau tidak jalan. Tapi menurut kami dengan fitur bypass charging, kemudian PC mode, menurut saya mungkin itu bisa jadi obat dari tablet yang satu ini. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, saya ingin bahas harga dan variannya terlebih dahulu. Yang bikin beli iPad mini 6 itu agak bingung adalah harganya. Di harga Rp 6,8 juta, teman-teman hanya bisa mendapatkan varian yang 64GB aja. Sedangkan teman-teman beli Lenovo Y700 ini dengan harga yang sama Rp 6,8 sampai Rp 6,9 juta, itu sudah mendapatkan varian Rp 12 per 256GB. Jadi dari segi harga, dan varian yang ditawarkan Lenovo Y700 ini jauh lebih seksi ketimbang iPad mini 6. Bahkan seperti yang saya singgung tadi, ada opsi 16GB dan story-nya 512GB. Untuk selfie-nya sayangnya berada di posisi samping ya, kalau mode landscape jadi tidak di tengah. dan untuk kamera belakangnya sayangnya dia cuma 4K 30fps. Sebenarnya prosesor ini bisa 4K 60fps. Ya, ini hasil kamera depannya. Buat kamera belakangnya, resolusi mentoknya cuma di 4K 30fps. OIS dan ACE nggak ada ya di sini. Jadi masih agak seki, tapi denomerasinya terbilang cukup bagus. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kalau teman-teman memang bingung dengan tablet compact powerful yang di monopoli iPad mini 6, ya sekarang dari kubu Android, memberikan perlawanan yang cukup sengit ya dari Lenovo Legend Y700 ini. Dari segi performanya, kemudian ukurannya juga compact, itu memiliki segmentasi yang sama. Cuman operasi sistemnya yang berbeda. Bahkan ada fitur PC mode yang tidak dimiliki oleh si iPad mini 6, itu menjadi magnet tersendiri dari Lenovo Legend Y700. Tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari Lenovo Y700 2023 ini. Yang pertama, memang untuk yang versi global ini pada saat kita bermain game, itu tidak ada fitur gaming assistant-nya ya. Kalau kita swipe ke kiri, kalau yang versi Cina ada. Kemudian dari segi software update, ya kalau kita bandingkan dengan iPad in general, jelas software update-nya, tablet Android itu kalah telah ya. Bahkan yang versi global ini mungkin tidak bakal mendapatkan software update. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi GPS-nya. Itu tidak bisa ya di tablet ini. Mungkin itu sih beberapa catatan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini dan bisa share. Bahkan untung-untung teman-teman bisa subscribe ya agar Dewi Gadget channel ini bisa tumbuh 100.000 subscriber di tahun ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih telah menonton.